Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama Budiro TV Kali ini saya akan memberikan Tata cara memilih tunas Tunas daun Atau tunas cabang pada tanaman melon Yang sudah berumur 20 hari sampai 24 hari Jadi Memilih cabang itu sangat penting Dan berpengaruh pada keseragaman buah Sehingga Pemilihan cabang buah atau tunas cabang Itu harus kita perlu diperhatikan Contoh seperti ini Ini ada cabang utama Nah ini cabang utama Dan ini ada cabang kedua Dan tiga Ini ada Empat Satu Dua Tiga Empat Ini yang cabang utama Jadi harus kita pilih Cabang Yang bagus Jadi Ini ada empat Ini kita buang Cabang kita pilih adalah cabang Cabang utama ini Sama yang dipilih yang paling besar Jadi bisa Ini Yang ini dengan yang ini Yang sisanya dibuang Jadi kita ambil dua Jadi satu dua Jadi yang dua tunas cabang ini Nah kita buang Kita ambil cabang utama dan satu cabang yang besar Karena apa Jika kita ambil cabang yang kecil Itu akan Berpengaruh pada Buah Jadi tidak Sama Contoh yang ini Nah ini Nah ini ada Tiga Ini kita buang Ini ada cabang utama Ini tunas batang Satu Ini dua Berarti ada tiga cabang Berarti ini yang paling besar adalah yang kanan Jadi ini Yang cabang ini kita Buang Jadi kita ambil yang cabang utama Sama ini Dua Jangan salah memilih Kalau kita Menggunakan sistem Semitlasah Kita ambil dua cabang Jadi cabang utama Yang utama Karena ini nanti akan Menghasilkan Cabang-cabang yang bagus Dan kita ambil cabang yang Satunya yang besar Yang ini Kita buang Yang satunya Karena kecil Jadi jangan khawatir Nanti yang sekarang cabang utama Sama cabang yang ini Tidak sama Besarnya Tapi setelah Cabang yang satu Ini kita hilangkan Sehingga Tinggal dua cabang Ini akan nanti Sama Perkembangannya Setelah kita pupuk Dan kita Spray nutrisi Dan daunnya Pupusnya akan Sama panjang Dan untuk perawatan Daun tetap Kita perhatikan Nah ini Pupusnya Kita perhatikan Jadi Pupus harus tetap sehat Karena tanaman melon Yang utama adalah Pupus daun Jadi Selain kita Pemilihan Tunas Batang atau cabang Untuk Biar buah Besarnya sama Pupus daun harus Kita perhatikan Karena Jika pupus daun Sudah terkendala Atau terkena virus Bahkan sudah Purut Itu akan Tidak Bisa maksimal Atau tidak bisa Berkembang Sehingga Putus Dan tidak bisa Menghasilkan buah Contoh seperti ini Cabang seperti ini Ada Cabang utama Dan Tunas cabang Satu Dua Pasti Ada selisih Antara Tunas cabang Satu dan dua Itu pasti ada Perbedaan Besarannya Jadi Yang Kanan Dan kiri Ini besar yang ini Berarti yang Ini Kita buang Atau kita potong Kita Ambil cabang Yang ini Sama yang Tengah Jadi seperti ini Ambil yang ini Ini kita buang Jadi kita Tunas utama Tetap kita Ambil Beda lagi Dengan Kita cara Tunggal Atau Engkel Itu kita buang Tunas cabang Satu dan dua Kita ambil Tunas utama Jadi kita Dengan cara Tunggal Atau Engkel Karena kita Ambil Satu buah Jadi kita Ambil Tunas utama Jadi nanti Buahnya yang Cabang-cabang Di tunas utama Akan fokus Satu dan maksimal Tapi kalau Kita buahkan Satu Pohon dua Kita harus Memilih Tunas cabang Yang Bagus Dan besar Dan kita Ambil Dua tunas cabang Yaitu tunas cabang Yang utama Sama yang Besar Tanaman melon Sangat Sangat berpengaruh Pada ketelitian Dan Perawatan Selain kita Cermat memilih Cabang Dalam menghasilkan Buah yang seimbang Juga harus Perawatan Dan sisa-sisa Tunas Harus kita Buang Sehingga Sehingga Tidak Mengganggu Pertumbuhan Cabang-cabang Yang kita Pilih Contoh Seperti ini Ini banyak Cabang Berarti Nanti kita Ambil Cabang yang Bagus Satu Nah ini Kita buang Dan kita Ambil Cabang utama Yang tetap Besar Dan cabang Yang Bagus Jadi dari Mulai umur 20 Kita harus Bisa Selektif Memilih Cabang Sehingga Menghasilkan Buah yang Sama Atau yang Merata Jadi sama Besar Jika kita Memilih cabang Tunas yang Kecil Nanti Pada waktu Muncul Buah Pasti yang Tunas kecil Buahnya Pasti kecil Tidak sama Dengan Tunas yang Besar Tapi jika kita Memilih cabang Tunas Yang Besar Selain cabang Utama Minimal Kita Buahnya Sama Dengan Perawatan Dan Pemupukan Yang Simbang Buahnya Akan Sama Seperti ini Ini Dibuang Ini akan Mengganggu Yang Cabang Kecil Jadi ini Ada Tiga cabang Cabang Utama Dan Dan Satu Ini cabang Dua Kita Pilih Cabang Utama Sama Yang Cabang Ini Karena Ini Lebih Besar Banding Cabang Yang Kanan Dan Ini Kita Buang Cabang Cabang Yang Mengganggu Jadi Jadi Kita Ambil Cabang Utama Sama Cabang Yang Besar Contoh Yang Ini Kita Ambil Yang Ini Kita Buang Sehingga Nanti Cabang Akan Fokus Pada Dua Cabang Walaupun Sekarang Ini Tidak Sama Setelah Nanti Kita Tambahkan Nutrisi Dan Pemupukan Jangan Khawatir Ini Pasti Sama Dengan Cabang Utama Sehingga Akan Mendapatkan Hasil Buah Yang Seimbang Walaupun Dibuahkan Dua Buah Demikian Tata Cara Pemilihan Cabang Untuk Mendapatkan Buah Yang Sama Sama Besar Sampai Panen Semoga Ini Menjadi Manfaat Pada Sahabat Sahabatku Setelur Yang Bertanem Melon Dan Kita Tetap Fokus Pada Perawatan Sehingga Berhasil Sampai Panen Semoga Ini Menjadi Inspirasi Jangan Lupa Saran Dan Kritik Semoga Petani Melon Semakin Maju Dan Sukses Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh